Intro Wallace Brighton dan sahabatnya Teddy Craft adalah pembawa acara podcast populer bernama The Nazi Party Konten mereka sebenarnya tidak kreatif karena hanya mencari dan mengejek-gejek video viral yang menurut mereka memalukan Pada suatu hari mereka mengomentari video milik seorang remaja laki-laki bernama Kill Bill Kid Ia terkenal karena membagikan kontennya yang sedang mempraktekan ilmu bela diri dengan menggunakan pedang samurai Dalam video terbarunya Kill Bill Kid tanpa sengaja memotong kakinya sendiri Bukannya prihatin Wallace dan Teddy malah menurutawakannya yang dianggapnya melakukan tindakan bodoh Teddy bahkan berkata jika sudah seharusnya remaja itu bergembira atas videonya yang kian populer akibat kecelakaan tersebut Wallace sontak memiliki ide untuk menemui dan memawancarai Kill Bill Kid Dua hari kemudian Wallace terbang ke Kanada seorang diri Teddy tidak ikut pergi dengannya karena memiliki trauma berpergian jauh dengan menggunakan pesawat Sesampainya di rumah Kill Bill Kid di Kanada Wallace terkejut mendapati remaja itu telah tewas bunuh diri Kecewa karena kepentingannya tidak menghasilkan apa-apa Wallace pun pergi ke sebuah bar Di sana ia menelpon Teddy untuk membagikan kabar tersebut Kill Bill Kid memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan samurai yang sama Akibat sudah tidak tahan lagi dengan dirinya yang hidup dengan satu kaki saja Selain itu ia juga sudah lelah mendapatkan ejekan dari teman-temannya Herannya Wallace masih saja berkata pada Teddy Seandainya saja remaja itu mau menunggunya dua hari untuk diwawancarai Baru setelahnya melakukan bunuh diri Sakit nih orangnya Pada saat ke toilet bar, Wallace menemukan sebuah surat bercampur dengan brosul lainnya Di papan pesan yang menempel di dinding Dari tulisan tangan itu dikatakan jika ia seorang pria tua yang memiliki kisah bagus dan bersedia untuk membagikan ceritanya ke halayak umum Wallace yang sebelumnya kesal karena sudah menghabiskan uang untuk sesuatu yang sia-sia Mulai melihat hal tersebut sebagai sebuah kesempatan emas baginya Ia lalu memutuskan untuk pergi ke alaman rumah yang tertera pada surat itu Dalam perjalanan menuju penginapan, Wallace mampir ke sebuah minimarket untuk membeli minuman Ia lalu bertanya pada petugas kasir lokasi tepat dari alamat yang ia akan tuju tersebut Begitu mendapatkan jawaban hanya berjarak dua jam perjalanan saja Wallace pun menyewa sebuah mobil Malam itu juga Wallace pergi hanya dengan bermodalkan Google Maps Larut malam akhirnya ia sampai di rumah seorang pria tua yang bernama Huarhoi Ia pun disambut dengan baik dan ramah oleh pria yang duduk di kursi roda itu Huarhoi menunjukkan rumah megahnya pada Wallace Ia juga bercerita jika telah lama lumpuh dan harus menjalani hidup selamanya di kursi roda Ia juga membagi kisahnya yang pernah menjadi seorang koki kapal Kapal laut itu adalah kapal pemburu ikan hulu legendaris bernama Great White Melanjutkan ceritanya Huarhoi mengatakan jika kapal yang ditumpanginya menabrak sebuah es Yang mengakibatkan kapalnya tenggelam Berusaha menyelamarkan diri Huarhoi lalu berpegangan pada pecahan kapal Yang membuatnya terombang ambing di perairan gelap Rusia Huarhoi yang berusaha terus mempertahankan hidupnya Terus berenang hingga akhirnya menemukan sebuah daratan Seekor anjing laut telah menyelamarkan hidupnya Wallace yang mulai larut dalam kisah hidup Huar Mulai merasa aneh dan tidak percaya dengan ceritanya Namun mendadak kepalanya pusing dan berputar mengakibatkannya jatuh pingsan Rupanya pada teh yang diminumnya telah dimasukkan obat bius yang berfungsi untuk membuat Wallace tidak sadarkan diri Pada saat pingsan Wallace berbimpi tentang dirinya yang sedang bersama Ellie pacarnya Sebelum keperangkatannya Ellie sudah memberikan peringatan agar ia tidak pergi ke Kanada Pacarnya itu bahkan mengancam akan memutuskan hubungan mereka jika ia masih tetap pergi ke sana Terbangun dari tidurnya Wallace mendapati dirinya sedang duduk di kursi roda Di seberang ruangan ia melihat Huar sedang memegang sebuah benda panjang yang tampak seperti taring Huar pun menyapa dan menghampirinya Huar lalu menjelaskan jika Wallace baru saja sadarkan diri setelah tergingit seekor laba-laba beracun yang membuatnya mendadak jatuh pingsan Pria tua itu juga bercerita mengenai kondisi kaki Wallace yang bengkak seperti kaki gajah Yang membuatnya memutuskan untuk segera memanggil dokter dan mengobatinya Wallace yang mendengarkan Huar tersentak karena tidak merasakan kakinya Pada saat menatap ke bawah barulah ia menyadari jika kakinya sebelah tidak ada Dalam benangnya ia telah mengetahui bahwa Huar sedang membohongi dirinya dengan bualan-bualan yang tidak masuk akal Ketika tiba waktunya makan malam Wallace terlihat duduk tertia menatap Huar Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan akibat obat bius yang kembali diberikan oleh Huar Wallace semakin kaget saat mendapati Huar berdiri dari kursinya dan berjalan bermasalahnya manusia biasa yang memiliki kaki sehat Huar lalu berkati Wallace yang tidak bisa berbuat apa-apa dan menamparnya dengan keras Ia menjelaskan bahwa Wallace mengenai rencana gilanya akan merubah Wallace menjadi seekor anjing laut Begitu mendengarnya Wallace pun berteriak-teriak ketakutan dengan penuh kegirakan Sementara itu di Los Angeles, Ellie mulai khawatir pada Wallace yang final memberikan kabar sama sekali selama tiga hari Ia pun menanggalkan hal itu pada Teddy yang menemukan jika Wallace tengah bersuingku Wallace yang sangat tertibur akibat pelar bius yang terbang telah mendengar berikan polselnya Sayangnya sembuh sempat berakannya sambungan telepon telah mati Ia pun mencoba untuk menelpon pacarnya kembali Tetapi setelah beberapa kali mencoba teleponnya tetap tidak diangkat Ia lalu meninggalkan pesan suara menyimpulkan pertolongan para Ellie Wallace juga berusaha untuk menghubungi Teddy, Teddy sepan beliannya Tetapi membiarkan panggilan telepon itu dan malah bersingkuhi dengan Ellie Pantapnya Wallace terus berusaha menelpon dan mengirip pesan suara itu untuk para Ellie dan Teddy Tanpa menetapi jika keduanya tengah berbesar Tak lama pembuatan Wallace ketawa oleh Howard Howard pun memukul bagian belakang kepalanya Hingga ia terjatuh kembali tak sadarkan diri Keesokan harinya Ellis yang terbangun melihat berlama panggilan tidak terjawab dari Wallace Ia juga mendengarkan panggilan suara yang ditinggalkan oleh pacarnya itu Wallace meminta pertolongan agar segera bisa makan dari suara pria tua yang kejam yang ingin menyakiti dirinya Begitu berdekatnya Ellie langsung berdekas melatakan dan merajak Teddy untuk berangkat ke Kanada demi mencari Wallace Di tempat yang berbeda, Howard sedang memotong bagian tubuh Wallace dan menjari kulitnya selimutnya rupa Untuk mendapatkan bentuk anjing laut yang ia inginkan Setelah melalui proses yang lama, Wallace kini telah memiliki bentuk diupai hajibaut Bakar lengkap dengan tarif panjang yang ternyata dibuat dari tulang kakinya Wapun membawanya ke sebuah kolam, dengan maksud untuk membuat Wallace berlaku selainnya hajibaut sungguhan Mereka kira itu memintanya untuk beradaptasi Wallace yang dipaksa untuk menyebuka diri kenal air Ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang dijanjikan seperti itu oleh Howard Ellie dan Teddy telah sampai di Kanada Mereka berusaha mengusuri kepada Wallace di tempat asing itu Termasuk ke tempat penyewaan mobil Setelahnya mereka pergi ke kata polisi, menanyakan pria orang hilang Seorang detik tiba kalah lalu mempertemukan mereka dengan gaibauti Malta Inspektor Sueddo Kubek yang telah menelitiki pengumuman pelatih misterius selama kurang lebih 10 tahun belakangan Namun kasus itu belum berhasil dipecahkan hingga saat ini Selain itu, ia juga mencerita pada Ellie dan Teddy Jika jasad-jasad yang ditemukan itu dalam kondisi jaki terpotong Akan dijahit menempet ke tubuhnya Kemudian gaib bersedia untuk mematuh mereka dalam membuka Wallace sebagai kompang ke-24 dari Howard I made this another video Howard masa bahagia keharian berhasil mengubah Wallace menjadi seekor anjing laut Ia lalu bercerita menaik cintanya pada anjing laut Setelah namun berhasil syarat menepi ke daratan Ia juga mengatakan penyesalannya setelah dengan terpaksa memunduk Lalu pemakan anjing laut yang sudah mengamatkannya Kemudian Wallace pun dipanggil dengan nama Mr. Charles Seperti nama panggilan anjing lautnya dulu Ellie terdiri dan gaih tengah berada di sebelumnya manganya yang beberapa hari Lalu pernah dikunjungi oleh Wallace Mereka menunjukkan foto Wallace pada petugas kasir yang langsung menariknya Sedangkan mereka menuju lokasi yang disampaikan oleh Wallace di situ Tak jauh dari sana sebuah mobil semangat di hati buli sebuah tanam Mereka menungguan jika terdapat unsur keserjaan dari tenggelamnya mobil itu Mereka pun mendekati lokasi rumah Howard Gaih memberikan senjata panah ini ke Teddy untuk menantisipasi hal yang tidak diinginkan Di pinggir pelangguatan Howard kembang mengerakkan kosong anjing laut Dan berkelahikan Wallace Mengatakan para Wallace setelah menunggu kesempatan ini selama 15 tahun namanya Ia selalu berada di dalam air Mulai tenggelam karena susah menggerakkan tubuh barunya Saat itulah di dasar kolam ia melihat songgok bangkai anjing laut dengan rupa aneh seperti dirinya Ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang dijadikan seperti itu oleh Howard Ellie dan Teddy telah sampai di Kanada Mereka berusaha melurusuri keberadaan Wallace di tempat asing itu Termasuk ke tempat penyewaan mobil Setelahnya mereka pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal orang hilang Seorang detektif lokal lalu mempertemukan mereka dengan Gai Laponte Mantan Inspektur Surek de Kubek Yang telah menyelidiki pembunuhan berantai misterius selama kurang lebih 10 tahun belakangan Namun kasus itu belum berhasil ia pecahkan hingga saat ini Selain itu ia juga bercerita pada Ellie dan Teddy Jika jasad-jasad yang ditemukan itu dalam kondisi kaki terpotong Tangan dijahit menempel ke tubuhnya Dan pada kedua sisi mulutnya ditempel taring panjang Hingga menyerupai seekor anjing laut Ellie dan Teddy langsung shock mendengar informasi tersebut Kemudian Gai bersedia untuk membantu mereka dalam menemukan Wallace Sebagai korban ke-24 dari Hoar Hoar merasa bahagia karena ia berhasil mengubah Wallace menjadi seekor anjing laut Ia lalu bercerita mengenai kecintaannya pada anjing laut Setelah dahulu berhasil selamat menepi ke daratan Ia juga mengatakan penyesalannya setelah dengan terpaksa memudu dan memakan anjing laut yang sudah menyelamatkannya Kemudian Wallace pun dipanggil dengan nama Mr. Taz Seperti nama panggilan anjing lautnya dulu Ellie, Teddy, dan Gai tengah berada di sebuah minimarket yang beberapa hari lalu pernah dikunjungi oleh Wallace Mereka menunjukkan foto Wallace pada petugas kasir yang langsung mengenalinya Segera mereka menuju lokasi yang disampaikan oleh gadis itu Tak jauh dari sana sebuah mobil sewaan terlihat timbul di sebuah danau Mereka menduga jika terdapat unsur kesengajaan dari tenggelamnya mobil itu Mereka pun mendekati lokasi rumah Hoar Gai memberikan senjata pada Ellie dan Teddy untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Di pinggir kolam buatan Hoar tampak mengenakan kostum anjing laut sedang berkelahi dengan Wallace Hoar mengatakan para Wallace telah menunggu kesempatan ini selama 15 tahun lamanya Ia selalu beranak-anak dapat bertanggung selayangnya anjing laut Berada di latar belas rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang kesakitan Ellie dan Teddy pun berlari melalui sumber suara itu Disusul dengan gaya yang berada persis di belakang mereka Mereka dengah sedang memasuki bangunan besar ke harapan datang pengamakan Wallace Sementara Wallace yang sedang bertanggung dengan Wallace Usaha hukum usul dan apriatu itu berkali-kali dengan menggunakan taring sampai bisa menghabisinya Usaha Wallace berhasil memasih tahu jika tubuhnya tidak bisa kembali seperti semula Sedangkan Wallace tanpa merasa bersalah justru rasa senang karena berhasil dikalahkan oleh Mr. Tass Menurutnya kekalahannya itu sebagai caranya melayar atas apa yang telah dilakukan dulu pada Mr. Tass yang sesungguhnya Ellie dan Teddy akhirnya sampai di ruang rahasia milik Hoar tersebut Disana mereka menanggung Wallace yang telah berubah menyerupai anjing laut Ellie shock dan menganggis melihat prosesi Wallace yang sudah tidak bisa berubah menjadi manusia kembali Kemudian gaya datang dengan mengerahkan sampahnya pada Wallace Ia hendak menembaki Wallace hingga tewas untuk mengakhiri ketentukannya suai malu kuatan dari seorang psikopeng gila Akan tetapi Ellie menghentikan usaha gaya untuk tidak menghabisinya Setahun kemudian Ellie dan Teddy tapak turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam sebuah sebuah kamar ke sabah Mereka mengunjungi Wallace yang masih terlupa anjing laut Ellie lalu mengingat masa-masa hidang bersama dengan Wallace dan mengatakan jika ia sangat mencintainya Tak lama Ellie dan Teddy pun pergi menjelaskan Wallace orang diri Wallace beratakan nasinya sambil berangis sedih Kebahayaan datang Dan filmpun berakhir Terima kasih Terima kasih